Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan NIM 2005-101-102 Bab 1. Pendahuluan Latar belakang Organisasi dapat diartikan sebagai pemberian struktur atau susunan Utamanya dalam penempatan personil yang dihubungkan dengan garis kekuasaan dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi Susunan dan garis-garis kekuasaan serta tanggung jawab tersebut Membentuk sebuah sifat daripada organisasi tersebut dengan secara keseluruhan Sebagai jabatan profesi, guru harus mempunyai sebuah wadah untuk menyatukan suara dan langkah dalam mengendalikan profesi tersebut secara keseluruhan Dalam hal ini, organisasi profesi sangat berperan dalam meningkatkan sikap, mutu, kegiatan, dan meningkatkan kesejahteraan profesi guru Rumusan masalah Apa pengertian dari organisasi profesi? Apa pengertian dari profesi guru? Apa hubungan guru dengan organisasi profesi? Apa fungsi dari organisasi profesi kependidikan? Dan apa tujuan dari organisasi profesi kependidikan? Tujuan Mengetahui pengertian dari organisasi profesi Mengetahui pengertian dari profesi guru h, mengetahui akan hubungan guru dengan organisasi profesi Mengetahui fungsi dari organisasi profesi kependidikan Dan mengetahui tujuan dari organisasi profesi kependidikan 2. Pembahasan Pengertian organisasi profesi Organisasi profesi merupakan serikat berbadan hukum yang dibentuk dari beberapa individu dengan profesi yang sama serta dilengkapi dengan sistem kerja dan peraturan dalam rangka untuk mengembangkan profesionalitas dan mencapai tujuan bersama Konsep organisasi juga terlihat sebagai sebuah wadah yang berperan penting dalam mengembangkan suatu ilmu Pengertian profesi guru Profesi guru adalah suatu jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik Tugas pokok tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila persyaratan profesional yang ditetapkan telah terpenuhi Hubungan guru dengan organisasi profesi Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk guru dan masyarakat Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang ada Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan integritas dalam tindakan profesional lainnya Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya Dan guru tidak boleh keluar dari anggota organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawaban Fungsi dari organisasi profesi kependidikan Fungsi pemersatu Yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi profesi Motif tersebut bervariasi Mulai dari kepentingan sosial, politik ekonomi, dan kultural Fungsi peningkatan kemampuan profesional Fungsi dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi pendidikan Fungsi ini secara jelas tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah Untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan Tujuan organisasi profesi kependidikan 1. Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota organisasi 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota organisasi 3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota organisasi 4. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota organisasi 5. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota organisasi Bab 3. Penutup Kesimpulan Guru sebagai suatu profesi adalah suatu hal yang sangat membagakan Sudah selayaknya seorang guru mampu memprofesionalkan dirinya dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelantikan agar semakin mampu memperluas wawasan dan pengetahuan yang semakin mendalam Dalam hal ini, pemerintah harus mempersiapkan berbagai macam rencana dan fasilitas untuk mendukung pelatihan dan pendidikan guru yang nantinya akan lebih mudah bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya Profesi guru merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik Antara lain, sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih Pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merelasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki Sebagai petugas kemaslahatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik Sekian dan terima kasih Assalamualaikum